Pemirsa penantian cukup lama bagi ribuan calon P3K yang telah dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada hari Rabu 15 Mei merupakan momen bahagia bagi calon P3K. Karena Rabu pagi 15 Mei, calon P3K resmi dilantik dan terima SK. SK P3K tersebut langsung diserahkan oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Sekian lama menunggu, akhirnya calon P3K formasi tahun 2023 resmi menerima SK P3K Rabu 15 Mei tahun 2024. Sebelum menerima SK P3K, calon P3K tersebut, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat melaksanakan pengucapan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemkap Tanja Barat. Usai melakukan pengucapan sumpah janji, Bupati Tanja Barat Anwar Sadat dalam sambutannya mengucapkan selamat bagi para calon P3K yang telah berjuang melalui berbagai tahapan. Sehingga pada hari Rabu ini, calon P3K berhak menerima SK P3K yang diberikan kepada dirinya langsung pada hari ini. Dengan telah dilaksanakan pengucapan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemkap Tanja Barat. Ini merupakan cikal bakal taraf hidup ekonomi mulai berubah. Selain itu, diakui Bupati Tanja Barat dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Hanya Tanja Barat yang banyak menerima SK P3K atau mencapai 1.467 SK P3K. Hari ini antas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jambi Barat mengucapkan selamat kepada 1.467 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi 2023 yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tenaga Guru sebanyak 978 orang, tenaga kesehatan sebanyak 456 orang, dan tenaga teknis sebanyak 33 orang. Momentum ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi saudara dan saudari sekalian. Karena hari ini adalah hari yang paling ditunggu setelah melalui berbagai proses panjang. Diangkatnya saudara menjadi P3K, maka akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan, kepegawaian, dan karir saudara sekalian. Kami berharap agar saudara siap untuk mencurahkan tenaga dan dedikasi diri untuk kemajuan Kabupaten Tanjung Jambi Barat yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, lebih lanjut saya berharap kepada seluruh P3K yang baru diangkat menjadi aparatur sipil negara agar senantiasa memiliki integritas dan terus meningkatkan kompetensi, kualifikasi, kinerja sesuai dengan tugas kita masing-masing. Sementara itu, Kepala BK PSDM Tanjung Barat, Saldi, mengatakan kepada seluruh P3K yang terima SK tersebut sebanyak 1.467 P3K, yakni terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Dengan demikian, kepada calon P3K yang baru dilaksanakan pengucapan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di lingkup Pemkap Tanjung Barat, diharapkan segera melapor kepada OPD masing-masing untuk segera bekerja secara optimal sesuai SK penempatan calon P3K tersebut. Hari ini kita menaksanakan pengucapan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan sekaligus penyerahan SK pengangkatan sebagai P3K formasi tahun 2023 sebanyak 1.467 orang. Pahami topoksi sesuai dengan topoksi kita masing-masing. Beda unit kerja, beda topoksi harus dinesuaikan. Ada taksi dengan lingkungan segera melapor kepada P3K. Sementara itu sejumlah calon P3K yang terima SK P3K sangat terharu. Sebab penantian panjang akhirnya membuahkan hasil yang indah. Alhamdulillah pada hari ini kita perlantikan penerimaan SK. Alhamdulillah perasaan kami bersyukur. Alhamdulillah selama ini yang kami tunggu-tunggu. Sampailah juga hari ini. Alhamdulillah bersyukur. Mungkin itu sudah berapa lama mengabdi untuk di honor? Kalau saya pribadi kurang lebih 13 tahun sudah mengabdi di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jambung Barat di rumah sakit. Mungkin ini kan ada sebagian juga yang senasib dengan kita belum ada juga yang diangkat P3K atau dulu. Mungkin seperti apa harapan kita? Harapan mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mendapatkan rezeki seperti kami. Harapan kami untuk teman-teman yang belum diangkat sebagai pengangkat P3K. Kita segera diberikan kesempatan untuk pengangkatan P3K di tahun ke depan. Kalau perasaan sangat senang sekali. Bahagia sekali. Karena selama ini yang saya tunggu-tunggu selama 17 tahun. Saya mulai 2006. Benar, di SMP 1, TAP 1. Dari gaji berapa itu Pak? Kalau gaji kami, gaji honor itu gaji komite lah. Rp200.000. Apa yang bisa kita sampaikan kepada, khususnya kepada Bupati Tanjung Jambung Barat? Rp200.000. Saya berterima kasih lah sama Bupati Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Bapak Anwar Sadat. Karena selama ini dari 11 kabupaten dan Bupati Kabupaten Tanjung Jambung Barat ini yang terbanyak penerpaan P3K. Dari SK yang kita terima Pak, kita penempatannya di mana Pak? Dan Anggraini Putri SPD. Kebetulan saya ini ditempatkan di SMP... Bapak Brina, Bimana, SMPD. SMP N10 Merung. Maju Jambung Barat. Maya Amelia Putri. Surya Kurniawan, Cik TV, Pelaporka. Jambung Barat. Jambung Barat.